Halo teman-teman balik lagi sama gue Angga di channel Anggara Gaming Pake Ika dan disini gue main Dragon City lagi ya setiap hari gue main Dragon City ya ya jadi ya disini itu gue mau ngetes naga-naga terhebat gue ya sekarang itu gue kan lagi level 58 ya itu tuh gue cepet banget naik level sumpah ya baru satu setengah bulan gue main dari tanggal 2 Januari itu udah berapa 2 hari sampai sekarang jadi akun gua udah 858 cuy karena kenapa ngebut banget karena gua nggak sengaja nggak punya bread habitat sampai level-level 7-level Max eh atur gua udah level Max satu dan ini ada Habitat lagi yang mau level Max satu yaitu warah habitat cuy ya gua ngapain ke level 7 satu minggu lebih cukup ya kemarin ya 8 hari sih tepatnya cuma 8 hari itu masih lama banget cepat ya ya di sini ini gua mau ngetes ngetesin naga-naga gua cuy ya dan juga disini gua punya aliansi ya aliansi gua itu namanya Garuda Muda Indo ini kemarin tuh casnya juga level 6 ya sama yang kemarin kemarin yang lagi caselisat juga juga tembus level 6 juga dapat beri 4juta sama dapat nanti sob ya 370 lumayan tapi belum gua saman karena karena gua nunggu gini ya cuy naganya yang emang pure telurnya gitu loh ya kalau ngorbanin op ya kasihan gitu loh ya nanti biar kalau ada opnya baru gua upgrade bintangnya gitu biar jadi lebih OP gitu ya jadi sini juga ada event runner yaitu coloran ya itu dah coloran ya jadi sini tuh gua udah sampai 3.900 hebat nggak tuh ya jadi sisa lagi 9 kali jalan pasti dapat ini naga yang warna hijau guys ya cuman sayangnya itu kayaknya nggak bisa dapat naga yang orange ya itu perlu 10.000 cuy ya yang orang itu kita bisa dapetin di mes ya yang di tengah-tengah ini nih yang ada naga-naga ini naga apa-apa sih ya naga kadal ya ada naga kadal tugas ya dan disini gua mau ngetesin ya ngetesin naga-naga gua di Liga apakah gua sudah OP naga-naga gua apa belum yang akan gua pakai itu adalah Hai Hai Druid ya Hai Druid gua sama Red Bull sama gini apa namanya yang ini gua biji burung apa namanya lupa Ponder Dragon ya Ponder Dragon gua mau pakai itu itu itulah naga-naga terkuat gua ya untuk sekarang nanti siapa tahu naik-naik atau lagi sebulan bisa ganti soalnya lagi dua hari kita akan bermain balap-balapan cuy Heroic race ya jadi ya persiapkan juga diamond kalian atau game kalian gua cuman punya 24 diamond atau game apakah gua bisa jadi mainnya satu lagi nobody know ya kita akan coba nanti guys Oke sebelum kita main liga kita akan ambil-ambilin dulu goldnya guys ya ya kita ambilin goldnya dan disini juga ada ini guys durasi ya apa sih kayak fitur baru gitu kalau setiap ada naga yang misalkan ada tempo waktunya buat selesaiin di mesko ini tuh bakalan ada notif seperti itu guys ya di sini tuh ada naga yang namanya Ale Bridge Dragon ya mungkin disini gua kan skip naga Orin ya soal 10.000 mending gua ngambil karnipal Queen Dragon ya jadi sana itu cuman butuh 6.000 sih kalau nggak salah ya 6.000 sekian lah kalau masalah dan disini juga bisa dapat satu legendary chess dan satu Heroic Chess Wow mantap siapa tuh bisa dapat Heroic lagi lagi satu ya kan siapa tahu dapat Heroic lagi lagi satu ya ya semoga aja sih ya jadi ya kita sebelum itu kita mau nontonin iklan lagi sekali karena disini itu hadiahnya itu adalah Dark Chess cuy ya Dark Chess disini itu ada kemungkinan dapat naga-naga yang lumayan yang overpower juga tidak terkecuali kita bisa dapet put Dragon ya Hai put Dragon kita bisa dapet 163 biji Hai put Dragon ya oke dan disini tuh kita naga yang paling gigit sih eksper seperti sih ya tuh Hai ya naga Hai atau enggak Hai Titan ya itu apa sih titan gak tuh titan kan titan apa cok Oh ya tak titan ya kita bisa dapet dan juga kalau bener-bener oke cuy oke tanpa bas-basi kita langsung nonton aja iklannya cuy oke karena barusan itu ngelag kita terjedah setiap detik ada delay ya jadi kita langsung buka saja untuk dapetnya ya pertama kita buka dulu dari matanya cuy ya ambil matanya kita buka tanduknya dan setelah tanduknya itu kita tunggu dia lontot sekali langsung random klik dimana saja Oke dapet pun saja ya kita itu berharap terlalu tinggi guys ya dan mungkin besok nah patruwa habis cukup ya mungkin besok bisa dapet like just ya access tuh juga misinya ya paling juga fungir oke jadi sebelum itu ini ada misi runner ya kita selesaiin dululah sebelum nge-liga ya atau langsung liga dulu deh ya liga dulu bener-bener liga dulu sumpah ya kita liga dulu guys ya belum anjay ya karena liganya belum lah ya lagi setengah jam kita coba dulu untuk menyelesaikan misi-misi yang ada di coloran ini guys ya kita seru mengambil buah sebanyak dua kali itu random dapatnya bisa dapat enggak bisa enggak ya itu redam dan sisanya itu kasih makan naga kita jadi kita kasih makan naga yang belum level Max nah ini ada Darkfire Dragon kita kasih makan ya mungkin kalau kalian mau kasih nama ya silahkan gue nanti malis cuy kasih nama ya di biji api hitam atau biji amaterasu ya di biji amaterasu cuy mungkin ini ini adalah naga yang akan gue namanya sendiri namanya biji amaterasu cuy mungkin tapi ini warna ungu-ungu gitu loh kita makan sampai sampai 15 aja cuy ya kita kesinyawa biji amaterasu cuy Hai biji amaterasu cuy oke oke kamu punya nama bagus ya ternyata kamu punya nama yang bagus tapi itu loh Wow apinya itu mantep-mantep ya karena dia itu namanya api sama enggak Oke kita ambil yang ini ya ternyata kita dapat ya cukup lumayan susah sih ya cukup lumayan susah dan mungkin karena liganya masih sedang setengah jam ya gua ganti aja kali ya jadi di main kita main di Arena Dark 2 yang disini itu di band-nya itu ya ini apa namanya mythical sama apa tadi di band-nya sama apa di band-nya Oke kita nggak pakai gini ya kita nggak pakai ponder Dragon kita pakai biji mythical biji lapisnya sama biji penuhir cuy yang di band-nya cuma mythical saja dan yang naik itu dark ya kita nggak punya gini naik mungkin akan susah ya tapi ya gampang sih menurut gua gampang ya Oke kita sikat aja ya mungkin kita akan main selama tiga match kita akan melawan tiga musuh disini ya kita menggunakan miji mythical ya your life plus kita pasti 3 46.000 lumayan ya kita satu critical ya lumayan berlumayan ya kalau ini ya kalau misalkan kalian melawan musuh yang darahnya itu agak tebal dan kalian nggak punya hero counter dari hero tersebut atau naga tersebut kalian kalau punya biji lapis atau vampire prideful ya itu malak lagi ya kalau kalian punya prideful baru kalian bisa ngaduin cuy dengan menggunakan recluse of victory ini kalian bisa membunuh secara langsung sekitar mata ya seperti itu dimikirnya tuh sakit loh dan dia juga bisa melalui skill dan langsung menyebabkan Strong Ranger tuh ada apa-apanya di mata prideful, prideful gua apalagi kalau kalian punya simpul manteng-manteng ada yang bisa counternya Oke kini disini udah menang ya kita dapatnya itu trofi 18 dragon defeat 3 dan install reward tuh 1800 food ya oke 5 menit lagi kebuka tuh boxnya ya gua mendahuluin mainnya disini masih belum dapet ya cuman dicurut nyari dua aja susah-susah anjir ya mungkin disini kan gua main sekali lah ya sekali ya uji coba keterampilan gua bermain subway server versi Dragon City coba ya disini tuh gampang-gampang susah ya bagi gua ya apalagi pertama-tama tuh ya apalagi pertama-tama itu gua tuh masih kaku gitu loh tapi seiring benjarannya waktu itu kayak tangan gua itu menyesuaikan ya jadi ya kadang-kadang ini tuh gua udah gagal tiga kali nggak sampai lap 4 ya cuman sampai lap 5 atau sebuah cuma sampai lap 4 aja itu gua cuma baru blender sebanyak tiga kali makanya poin gua itu lumayan banyak sih sekarang oke kita udah sampai di lap 3 ya plan nya yang ketiga nah ini yang keempat ya di keempat tuh biasanya agak susah guys ada jalan-jalan sempit yang nggak bisa kita nggak bisa kita lewati secara mudah butuh keterampilan khusus ya tapi tangan nya itu sering melakukan hal-hal yang negatif ya itu membuat tangan kita cepat gitu ya supaya bisa mengikuti alur dari rintangan yang ada ya oke lagi bikinnya oke kita kumpulinya sekitar 110 aja lah nah oke pas ya 110 ya tadi itu belum ntar guys ya dan kita udah mencapai 110 ya dan rata-rata itu kalian harus mainnya tuh bisa 110 100 100 100 aja udah gini ya udah bisa mengikuti ya kalau 110 tuh itu bener gua itu udah sangat baik ya kalau 100 dia udah udah baik sebenarnya ya oke kita tes lagi sekali aja deh ya naga-naga gua ini biji penyihirin juga GG untuk untuk jadi defense ya udah jadi tameng itu GG banget ya itu GG banget karena karena magic itu bisa counter gitu loh kita lihat di benda ya ya nggak ada yang bisa counter kita lihat di benda berapa 42 ribu coba untuk terakhir Pak juga ya oke kita pakai yang ini udah bisa di enggak counternya light itu cuma tak sama nature ada ya aja ya nature ada ada cuma cuma nature aja guys ya jadi itu counternya buat light ya kalau kali ah gua tuh cuman udah apa semua konten-kontennya tapi mungkin ada yang belum mau tahu sih oke mungkin cukup sekian dulu ya gue sebenarnya mau ngetes pridepool sih ngetes pridepoolnya itu seperti apa karena di di Liga itu musuhnya itu kayak pakai semua naga-naga yang dia punya yang paling hebat itu loh kalau di arena itu dia tuh metanya beda-beda setiap arena ini medan-medan tak itu harus enggak ada jadi yang yang punya heroic yang erotnya up itu nggak bisa keluar sana ya jadi ya makhluk yang mungkin lain lain kali gua bakal ngetes di liga sih karena gua salah perhitungan tadi gua kira udah buka liganya ya terlihat lagi setengah jam ya jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa kalau mau like silahkan di like kalau mau subscribe silahkan di subscribe see you on my next video bye bye